Mari kita segarkan kembali ingatan kita, bahwa menegakkan kebenaran itu selalu penuh tantangan. Belum tentu yang tampak diikuti secara gegap gempita dengan segala kebesarannya adalah hal yang benar. Ulama sejati tidak boleh mundur menyuarakan kebenaran sekalipun kesesatan tampak bagai gelombang besar dihadapannya. Muktamar yang berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 September tahun 1957 di Palembang telah memutuskan bahwa ideologi ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Bagi orang yang menganut ideologi ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia dan tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam, tiada pusaka mempusakai dan haram jenazahnya diselenggarakan, tata cara pengurusan, secara Islam. Banyak orang yang tidak tahu apa gerangan yang dihasilkan oleh alim ulama yang berkonferensi itu. Karena disebabkan kurangnya publikasi, atau tidak ada yang berani, yang mendukung konferensi alim ulama itu, publikasi-publikasi pembela Soekarno dan surat-surat kabar komunis telah mencaci maki alim ulama kita. Akibat dari keputusan Muktamar tersebut, alim ulama kita yang sejati langsung dituduh sebagai orang-orang tidak bermoral, komunis fobia, musuh revolusi dan sebagainya. Maka KHM Isa Ansari sebagai ketua yang menandatangani resolusi itu pada tahun 1962 dipenjarakan tanpa proses pengadilan selama kurang lebih 4 tahun. Dan banyak lagi alim ulama yang terpaksa menderita di balik jeruji besi karena dianggap kontra-revolusi. Terbengkalai nasib keluarga, habis segala harta benda bahkan banyak di antara mereka memiliki anak yang masih kecil-kecil. Semua itu tidak menjadi pikiran Soekarno. Di samping itu, ada ulama lain yang karena berbagai sebab memilih tunduk tanpa reserve pada Soekarno dengan ajaran-ajaran yang penuh maksiat itu, bermesra-mesra dengan komunis di bawah panji Nasakom. Bertahun lamanya masa kemesraan dengan komunis itu berlangsung di negara kita. Dalam indoktrinasi, pidato-pidato Nasakom dipuji-puji sebagai ajaran paling tinggi di dunia. Dan ulama yang dipandang kontra-revolusi yang telah memutuskan komunis sebagai paham kafir yang harus diperangi, dihina dalam setiap pidato dan dalam setiap tulisan. Meskipun sang ulama sudah meringkuk dalam tahanan, namun namanya tetap terus dicela sebagai orang paling jahat karena anti-Sukarno dan anti-komunis. Nasihat dan fatwa ulama yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Al-Quran, dikalahkan dengan ajaran-ajaran Soekarno melalui kekerasan ala komunis. Kejahatan komunis akhirnya terbukti dengan gestapunya. Allah mencoba dulu rakyat Indonesia sebelum dia membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh alim ulama itu hampir 10 tahun lalu. Watak ulama adalah sabar dalam penderitaan dan bersyukur dalam kemenangan. Hargailah putusan muktamar alim ulama di Palembang itu, karena akhirnya kita semua telah membenarkannya. Bersyukurlah kita kepada Tuhan bahwa pelajaran ini dapat kita petik bukan dari menggali perbendaharaan ulama-ulama lama, namun hanya dari peristiwa sejarah yang lalu. Sidang MPRS keempat pun telah mengambil keputusan mengenai komunis dan ajaran-ajarannya sebagai berikut. Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marksisme, leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut adalah dilarang. Dengan keputusan MPRS tersebut, apa yang mau dikata tentang alim ulama kita yang dulu dikatakan amodal oleh Soekarno? Insya Allah para alim ulama kita dapat melupakan semua penghinaan dan penderitaan yang dilemparkan kepada mereka. Dan sebagai ulama mereka tidak akan pernah bimbang walau perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan itu pasti akan beroleh ujian yang berat dari Tuhan. Watak ulama adalah sabar dalam penderitaan dan bersyukur dalam kemenangan. Ulama yang berani itu telah menyadarkan dirinya sendiri bahwa mereka itu adalah ahli waris para nabi. Seperti yang dialami nabi Ibrahim yang dipanggang dalam api unggun yang besar bernyala-nyala. Seperti nabi Zakaria yang gugur karena digergaji dan lain-lain nabi utusan Allah. Cerita Hamka ini dipublikasikan oleh majalah Panjimas dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1981.